mas teguk ini berapa lama ini dua kopi? dua kopi ini mulai dari 2019 September 2019 dan ini kenapa kok begitu terkenal? kenapa? karena kita pakai 80% sampai 60% kopi dari Indonesia iya terus ini ya kopi-kopinya ini dari mana aja ini pak? kopinya dari Pantah dari Bali dari Sunda tapi yang punya siapa ini yang punya? yang punya ada Ketri sama Irfan di sini dan itu brand kopi dari Indonesia juga punya beberapa brand cabang di Indonesia iya luar biasa ya ini kalau ada orang Indonesia bisa kayak begini ini kita ikut bangga dan ini luarnya ya bisa duduk di luar ini jalan apa? ini dekat White House pak ini jalan apa? jalan Max pak ini dekat White House dan ini bulan kemarin suaminya Kemal Haris mampir ke sini pak buat kopi? suaminya Kemal Haris wakil presidennya ini juga ambil sejarah ini dua kopi dua kopi ya ini dua kopi yang sangat terkenal ya KBRI sangat bangga karena ini adalah kopi Indonesia yang sangat sukses dan ini jalannya apa ini? Mas Irvan ini pemiliknya jalan apa ini 15th Street Northwest antara Ais sama K dan ini 12 blok lah dari gedung putih dari White House oh gedung putihnya daerah daerah mana ini dulu kok berani buka ini mulai kapan ini ini kita buka tahun 2019 di akhir tahun terus bulan Maret kenapa demi kita tutup kenapa berani karena memang harus harus memberanikan diri kan mahal ini di sini nih nyewanya ya jadi memang kita memilih Alhamdulillah dapat tempat ini memang tempatnya prime karena pada saat kita memutuskan kita ingin mendisplay dan memperkenalkan kopi Indonesia yang segitu kayak dan segitu enaknya ya target kita nomor satu waktu itu memang berdoanya semoga insya Allah bisa dapat tempat kopinya Indonesia semua ini ya dan Anda pertama kali datang sini berapa tahun yang lalu 16 untuk VOA ya waktu itu Voice of America juga ya dan ini katanya didirikan suami istri ya Iya saya sama istri kita kerjasama-sama dua partner kami juga yang co-founder dari dua kopi di Indonesia Omar dan Aldi ya jadi dua kopi ini saya denger dari orang-orang KPRI sangat bangga semuanya dibawa ke sini orang Indonesia dan ini mudah-mudahan dengan tersiarnya ini saya ikut bantu menyiarkan kayak karena saya incoming chairman internal console small business jadi tahun depan jadi chairman dilantiknya di sini juga wah nah ini kepingin supaya jabatan ini berguna untuk UKM Indonesia sendiri ya dan cita-cita Anda apa ini sudah ini sebenarnya sih kalau untuk tokonya benar-benar kita bisa lebih luas lagi bisa bukan hanya di Washington DC tapi ada di kota-kota lain juga tapi intinya sih lebih benar-benar kopi Indonesia itu yang kualitas tingginya itu bisa ada semua orang bisa tahu jadi dua kopi ini aslinya Ali sama dulu di Indonesia itu Aldi dan Omar di sini aku dan vivid istriku kemudian kita join kita bawa brandnya ke sini kita nanti akan ke kota mana lagi sekarang sih kita ada pop-up juga masih di sekitar di MV DC Maryland Virginia ya doakan saja nanti Insya Allah akan meluas ke yang lain-lain orang datang ke sini udah bisa spesifik minta saya minta kopi Sunda Aroma Manis Oh sudah sudah saya minta kopi yang Bali Tendewata mereka bisa nyebut daerahnya karena mereka sudah hafal saya mau minta kerinci jadi udah kita bisa nyebutin daerah sekarang dari tadinya tuh mereka cuman minta kopi sekarang mereka udah bisa apalagi tapi pengolahannya sendiri disesuaikan dengan tes Amerika ini ya ya sebenarnya sih penyesuaian apa yang dilakukan untuk penyesuaiannya sih sebenarnya susunya banyak atau cara penyajiannya gimana ya kalau untuk minuman-minuman yang seperti kayak latte piccolo apa cappuccino itu sih memang sama mungkin standar apa susunya dan lain tapi yang penting itu adalah kopinya jadi kita kopi itu dari mulai kita pemilihan bijinya sampai proses roastingannya itu yang kita kita kilik sampai bener-bener citra rasanya masih khas kopinya itu sendiri spesialnya tapi juga diterima dengan lidah Amerika jadi lidah Amerika itu apa bedanya dengan lidah Indonesia Oke awalnya nih awalnya yang datang ke sini itu bener-bener mereka banyak pengen minta hanya kopi artinya tuh pokoknya minta kafein aja tapi kita perkenalkan pelan-pelan misalnya kayak kopi Jawa Barat ini yang ini natural proses ada rasa buahnya misalnya kita kasih pour over kita kasih mereka untuk kita encourage mereka untuk nyobain tanpa susu tanpa gula gitu pas mereka nyoba Oh iya bener juga ya gitu dan semenjak itu mereka jadi terbiasa lidahnya sekarang gini Mas Irfan ya suami istri mengerjakan ini part-time atau full-time kalau udah punya yang yang full-time banget sih istri saya itu sudah udah full-time tapi sih sebenarnya namanya punya usaha mau gimana pun juga akhirnya adalah full-time sih kalau saya memang membagi kerja sehari saya dan ini kita bagi kalau ada weekend weekend saya full-time disini dan kuncinya supaya berhasil ini apa untuk UKM lain mungkin ya ya yang mau sukses di Amerika ya yang pertama sih memang satu niat harus kuat banget gitu jadi jangan menyerah yang kedua kita juga tapi harus belajar mempelajari karena setiap tempat itu pasti memiliki cara yang berbeda kita harus mengikuti caranya yang benar itu dia nomor satu jadi kalau mau instansi bisa-bisa aja tapi sebaiknya kita ikuti semua aturan dengan benar kita pelajari dan sebenarnya itu semua terbuka kesannya susah memang memang susah tapi bisa dilakukan kalau behavior orang DC sendiri ini apa khasnya artinya dalam kopi ini apa sehingga ada terpaksa nyediakan apa ini yang udah pasti sih kita kopi seperti yang sudah dikenal sama mereka ada cappuccino latte dan lain-lain tapi intinya kopi itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan orang-orang seperti di orang di Amerika Nah sekarang tinggal kita gimana men-set mereka agar mereka menikmati kopi Indonesia dan itu sekarang sudah berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati